Intro Sepak bola merupakan olahraga yang unik, banyak drama terjadi di dalamnya, mulai dari gol indah, keleberasi ikonik, hingga perkelahian antar pemain. Ya, gesekan-gesekan antar pemain memang sering terjadi dalam olahraga sepak bola, karena olahraga ini memang harus saling berhadapan satu sama lain, dan pada musim ini telah terdapat banyak gesekan-gesekan panas antar pemain itu sendiri. Namun tim Garuda Legend telah merangkum 10 perkelahian antar pemain paling panas pada musim 2021-2022. Ibrahimovic Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun sikap temperamental Selatan yang dimilikinya sejak masih muda tak pernah hilang sama sekali. Bahkan dalam laga terbaru melawan Kak Leari, Selatan kembali berulah dengan melakukan perkelahian dengan salah satu pemain lawan. Bahkan perkelahian tersebut membuat legenda AC Milan Paolo Maldini ikut turun tangan untuk menghentikannya. Nabil Fakir Entah apa yang terjadi pada pemain satu ini, saat coba pamer skill di depan pemain lawan, justru dirinya dilanggar oleh pemain lawan. Namun saat dirinya terjatuh, pemain lawan justru memprovokasinya dengan melontarkan kata-kata yang membuat Fakir sangat marah. Dan lihatlah apa yang dilakukan Fakir selanjutnya. Ia dengan sengaja menendang kaki pemain lawan dengan sangat keras, yang membuatnya langsung diusir oleh sang pengadil lapangan. Kai Howard Meski dikenal sebagai pemain yang pendiam, namun ketika dirinya coba dirusuh di atas lapangan, Howard tak mau tinggal diam. Seperti yang ia tunjukkan dalam laga final Carabao Cup melawan Liverpool satu ini. Dimana dalam perebutan bola dengan Trent Alexander-Arnold, Howard sampai bersih tegang dengan fullback milik Terets Liverpool tersebut. Lihatlah momen berikut ini. Terima kasih telah menonton! Ciro Immobile Striker andalan Lazio satu ini mungkin kesal dengan pemain lawan yang coba mengulur waktu pertandingan. Lihatlah ketika pemain itu ditarik keluar oleh sang pelatih. Ciro yang berada di dekatnya terlihat mendorong pemain tersebut, sambil mengucapkan kata untuk segera meninggalkan lapangan. Hal itulah yang selanjutnya memicu pertengkaran di atas lapangan pertandingan. Vinicius Junior Mendapatkan tekel brutal dari pemain lawan, membuat pemain muda milik Real Madrid satu ini sangat marah besar. Dirinya tak terima dengan permainan kasar lawan tersebut. Langsung berdiri dan menghampiri pemain tersebut, Baku hantam antar pemain hampir terjadi sebelum pada akhirnya dipisahkan oleh rekan-rekannya. Neymar Junior Hal yang sama juga ditunjukkan oleh seniornya di timnas Brazil, Neymar Junior. Dimana dirinya yang berduel satu lawan satu, kemudian mendapatkan perlakuan yang kasar. Hal yang membuat Neymar sangat marah besar dan menendang kaki pemain tersebut. Jack Grealish Entah apa yang terjadi pada pemain termahal Premier League satu ini, dirinya tak bisa mengontrol emosinya lagi ketika coba mengambil bola di sisi lapangan dan justru bola tersebut dibuang oleh salah satu pemain lawan dan saling dorong pun terjadi serta adu mulut antar pemain. Erling Prout Holland Tak terima melihat rekannya dikasari pemain lawan, dengan tubuh besarnya Holland menjadi tameng bagi rekannya tersebut. Dengan menjadi yang terdepan, Holland terlihat sangat marah dari raut wajah yang ditunjukkan malam itu. Marcos Lorente Pemain 27 tahun milik Atletico Madrid satu ini juga tak bisa mengontrol emosinya ketika menghadapi Rao Betis. Lihatlah, mendapatkan perlakuan kasar dari pemain lawan, Lorente langsung menantang pemain tersebut untuk duel satu lawan satu. It's not good. I don't wanna make you feel bad But you're gonna ruin my life You hurt me and ruin my life And I don't wanna... Dovan Zapata Pemain milik Atalanta satu ini juga tak bisa menahan rasa emosinya ketika di atas lapangan. Lihatlah, ketika dirinya coba mengambil bola hasil umpan dari rekannya, Smalling justru datang dari belakang dan membuatnya terjatuh. Hal itulah yang membuat Zapata sempat beradu mulut dengan Chris Smalling di lapangan. Ya, jadi itulah 10 pemain yang sudah terlanjur sakit hati dan emosi. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang, karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney, kunjungi toko online iMoney. Linknya kami jantungkan di deskripsi.